KKN atau kuliah kerja nyata adalah hal yang biasanya dilakukan saat mahasiswa memasuki semester akhir. Saat melakukan KKN, biasanya mereka akan membuat proker dan menerapkannya di desa tempat mereka ditugaskan. Selain melaksanakan proker, mereka juga harus bersosialisasi dengan warga sekitar. Contohnya dengan mengikuti kegiatan desa, salah satunya pengajian. Saat pengajian, biasanya kita akan mendapat nasi kotak. Namun belum lama ini, sekelompok mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sedang KKN di desa Sendang, Tulungagung mengunggah sajian tak biasa saat mengikuti pengajian di desa tersebut. Digelar di fasilitas umum milik desa acara pengajian di desa Sendang ini tampaknya digelar di fasilitas umum yang disebut sebagai Sasana Langen Budaya Desa Sendang. Beberapa pengisi acara tampak duduk di atas panggung, sementara warga sekitar dan anak KKN yang akan tinggal di sini beberapa bulan duduk bersama di atas terpal. Jika biasanya konsumsi yang disiapkan berupa nasi kotak, konsumsi di desa Sendang ini cukup berbeda. Alih-alih nasi kotak atau jajanan pasar, konsumsi yang disediakan adalah daging dan makanan yang dipanggang atau grill. Tak hanya 1-2, tampak banyak alat grill yang disediakan. Anak-anak KKN dan masyarakat setempat pun tampak duduk berkelompok mulai dari 4-10 orang untuk setiap alat grill. Mereka tampak memasak dan menikmati bersama hidangan fancy ini. Video ini pun viral dan mencuri perhatian warganet. Terima kasih telah menonton!